Betapa banyak bimbingan-bimbingan di dalam agama itu untuk menjadi agar manusia itu menjadi orang-orang yang bahagia itu. Ada yang namanya pahala jariah atau sodakon jariah yang pahalanya mengalir terus sampai kapanpun selama apa yang digunakan untuk sedekah itu tetap manfaat buat manusia lain. Sapa Hati bersama Gus Agus Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia Kalau kita perhatikan apa yang telah disampaikan kemarin bahwa ada pahala yang terus menerus mengalir tidak hanya sekedar diterima pada saat orang itu hidup namun juga pada saat orang itu sudah meninggal dunia yaitu sodakoh jariah namun sebetulnya tidak hanya itu orang yang mau memberikan sesuatu kepada orang lain yang mau membelanjakan hartanya kepada orang lain apakah itu untuk kepentingan-kepentingan yang bermaslahat seperti halnya membantu orang-orang yang sedang dalam keadaan musibah bencana alam misalnya ataupun juga untuk kepentingan kebutuhan dirinya sendiri dan juga keluarganya maka sebetulnya itu adalah merupakan ladang pahala yang akan diterima oleh manusia itu sendiri yang mampu membelanjakan hartanya di jalan yang benar Sobat Timas di Ajeng yang berbahagia kalau kita perhatikan di dalam Quran Allah berfirman di dalam ayat ini Allah mau ngumpamakan orang yang mau berkorban membelanjakan hartanya di jalan Allah itu bagikan sebuah biji ganjarannya bagikan sebuah biji yang tumbuh menjadi tujuh batang dan tiap-tiap batang akan berbuah seratus biji maka dalam hal ini kalau kita melihat dari ayat tadi untuk orang yang mau melakukan mau mengeluarkan hartanya untuk kebaikan untuk kemaslahatan maka akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran sebanyak tujuh ratus kali lip dan Allah akan melipat gandakan bagi siapapun yang dikendaki dan Allah mahalwas dan juga maha mengetahui sobat timat di ajeng yang berbahagia kalau kita amati di dalam orang menempatkan hartanya atau memperlakukan hartanya itu sebetulnya ada tiga tingkatan yang pertama adalah orang yang mau mengorbankan hartanya untuk tujuan-tujuan tadi kemaslahatan untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya untuk membantu orang lain yang memerlukan pertolongan juga hartanya digunakan untuk kemajuan agama untuk membantu masyarakat untuk membantu sosial yang semuanya adalah hal-hal yang positif itulah yang dimaksud dengan orang yang germawan yang kedua adalah orang yang mengeluarkan hartanya hanya untuk kepentingan sendiri hanya untuk kepentingan pribadi untuk kepentingan keluarganya saja atau bahkan mungkin hanya untuk kepentingan golongannya saja untuk mengejar hawa nafsunya untuk mengejar kesenangannya tidak mau berempati sama orang lain tidak mempunyai rasa kemanusiaan hanya semata-mata untuk kesenangan diri pribadi ini tingkatan yang kedua kemudian yang ketiga adalah orang yang sama sekali punya harta untuk kebutuhannya sendiri saja mikir-mikir banyak orang-orang yang seperti ini jadi harta itu hanya segedar untuk ditumpuk-tumpuk terus menumpuk-numpuk harta untuk keluarganya untuk dirinya sendiri saja perhitungan ya kadang bagus cuman ya keterlaluan kalau sampai terjadi seperti ini apalagi untuk orang lain boro-boro mau membantu boro-boro ada rasa empati sobat dimas di ajeng yang berbahagia orang-orang yang seperti inilah yang namanya orang yang kikir merasa bahwa kartanya itu yang ditumpuk-tumpuk itu akan bermanfaat buat dirinya nantinya padahal kalau dipikir lebih lanjut lagi adalah bagaimana bisa bermanfaat untuk kebutuhan dirinya sendiri saja terlalu memperhitungkan sobat dimas di ajeng yang berbahagia sebetulnya kalau kita ingat dengan apa yang telah dipirmankan oleh Allah SWT tadi kalau ingat ayat ini orang temukan hara itu tidak mungkin akan menjadi miskin justru akan berlipat ganda ini yang tidak disadari oleh kita mau membantu orang lain menolok orang lain memberingankan orang yang kena musibah itu akan kembali kepada diri kita manfaatnya pahalanya bahkan mungkin nikmat yang jauh lebih besar dari itu akan Allah berikan kepada kita ingat dalam ayat lain Allah menyampaikan syukur itu tidak hanya diutapkan dengan Alhamdulillah saja di dalam kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita yang diantaranya adalah nikmat harta namun apa syukur itu adalah kita harus mampu menggunakan harta itu dengan bijak mampu untuk melakukan hal-hal yang baik memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan walaupun tentu ini juga dengan perhitungan-perhitungan yang baik dengan perhitungan-perhitungan yang tepat maka kalau orang itu mau bersyukur bisa memanfaatkan hartanya dengan tujuan yang baik dengan memberikan pada orang yang membutuhkan dan seterusnya dan seterusnya hal-hal yang kebaikan maka nikmat Allah ini akan dilipatkan dan kenikmatan itu juga akan semakin ditambah sobat di masjid ajeng yang berbahagia di samping itu ada juga yang namanya hadiah artinya orang yang memberikan sesuatu pada orang lain walaupun orang lain itu tidak memerlukan namun ini juga adalah satu amal kebajikan yang perlu kita lakukan juga saling memberikan hadiah tujuannya apa sih sebetulnya saling mengikat di antara orang tersebut untuk senantiasa saling menghargai saling menghormati saling membutuhkan sesuatu untuk saling mengikat silaturahim ini bagus boleh di dalam agama Rasulullah SAW pun sering melakukan hal yang seperti ini memberikan hadiah pada orang lain pun sebaliknya Rasul juga pernah diberi hadiah oleh orang lain seperti masjid ajeng yang berbahagia demikianlah semoga ada manfaatnya buat kita bila itu afiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sapa Hati bersama Gus Agus dipersembahkan oleh Ziman enzim antioksidan aktif menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati